Intro Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi kinerja Kapolres Asahan beserta Satreskrim Polres Asahan yang menangkap tiga tersangka pembunuhan seorang gadis bernama Novita Simbolon dalam waktu kurang dari 24 jam Selain itu, Komnas PA juga memberikan penghargaan kepada Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto atas dedikasi respon cepat dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut Tidak hanya Kapolres, Komnas PA juga memberikan penghargaan kepada Satuan Reskrim Polres Asahan melalui Kasat Reskrim Polres Asahan AKBP Adrian Reski Rubis Komnas Pembunuhan Anak mendukung Polres Asahan yang menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka Kapolres Asahan AKBP Nugroho mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat Asahan Tinggi-tingginya oleh Komnas Pembunuhan Anak kepada Kapolres Asahan dan jajarannya tentu dalam keseluruhan Kasat Reskrim dan para petugas yang lainnya pendidik dan seterusnya Kenapa? Karena sudah kerja cepat untuk melakukan tindakan nyata untuk menangkap pelaku dan dengan begitu kerja keras juga tidak tertinggi-tinggi dengan dua alat bukti paling minimal yang sudah dikantongi oleh Polres Asahan bahwa untuk sementara ini terduga dapat dikenakan pasal 340 dengan pembunuhan berencana Saya telah sampaikan Bapak Tari para kami ini sebagai motivasi kami ke depannya supaya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kami yakin dan percaya kalau misalkan tidak ada pun yang mendukung kami namun kami masih mempunyai Tuhan yang maha kuasa dalam menegakkan keadilan di bumi rambati rata rayaan Sebelum meninggalkan Mapolres Asahan Kapolres Asahan juga memberikan cindera mata kepada Ketua Komnas Perlindungan Anak Dari Asahan Sumatera Utara Rashid Rido, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!